Hai Sobat Halo Chess, terima kasih sudah klik video ini dan di video kali ini kita akan bahas dari Ajang Grand Final Speed Chess Championship 2024 mempertemukan adalah Ali Reza melawan Magnus Carson Teman-teman, ini Ali Reza mengejutkan ya, karena Hikaru Nakamura yang dia kalahin di babak semifinal Itu gak pernah kalah sampai babak final sebelumnya Nah, bisa dibilang Ali Reza nih on fire banget ya berhadapan dengan Magnus Carson Magnus Carson sendiri ya udah beberapa kali juara Speed Chess Championship Nah teman-teman, apa yang terjadi? Ini game favorit saya ya Dari banyaknya game yang berlangsung dengan format 90 menit, 5 menit plus 1 detik gitu ya Jadi mereka bermain 90 menit format 5 menit plus 1 detik, terus 60 menit 3 plus 1, terus 30 menit 1 plus 1 Teman-teman, mereka bermain langsung di Paris tapi menggunakan komputer gitu Jadi tetap aja disebut daring ya, teman-teman Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu Share dan subscribe Karena RL Chess, satu-satunya channel yang memberikan adsense untuk pengembangan catur di Indonesia guys Setiap akhir bulan mengadakan Liga Catur Junior, bekerja sama dengan Pekasi Jok Maaf ya kalau suaranya agak serak Ini kebanyakan manggung Ali Reza memulai dengan langkah D4 Dijawab kuda F6, putih C4, hitam G6 Putih kuda C3, hitam gajah G7, putih M4 dan hitam D6 Ini pembukaan apa guys? Yes, ini adalah pembukaan Kings Indian Defense Dengan struktur seperti ini guys Ya, banyak pemain top dunia yang ahli dalam pembukaan Kings Indian Defense Dan biasanya ini menyerang nih Nah, kemudian putih kuda F3, hitam lanjutkan dengan rokade pendek Putih H3, hitam C5 Kemudian putih D5, hitam E6 Bongkar petak center Kemudian putih mainkan gajah D3 Hitam kuda B ke petak D7 Putih lanjutkan dengan rokade Hitam mendorong pion E5 Nah, dibikin rapet nih Tapi dari mana sih gaya serangan Kings Indian Defense ini? Nah, beberapa saat lagi kalian akan lihat Putih mainkan gajah E3 Kemudian hitam kuda H5 Putih A3, hitam kuda F4 Lihat Tekukan kudanya ya Manuver kudanya sangat ciri khas dari Kings Indian Defense Kemudian B4, dijawab dengan B6 Kemudian putih benteng B1, dianggap langkah yang salah Seharusnya disini adalah gajah mundur dulu ke petak C2 Kemudian mungkin melakukan manuver ya Gajah ke petak A4 seperti ini Benteng B1, kuda pukul gajah Putih menteri pukul kuda Dan hitam mainkan langkah A6 Dianggap langkah yang salah juga Harusnya disini menteri E7 Nah, A6 mungkin tujuannya Ketika putih B5, maka A5 Dan juga mencegah kuda B5 ya Jadi, kalau kita main Kings Indian Defense nih Sebagai pemain hitam Pokoknya sayap menterinya aman Dia fokus menyerang dari sayap raja guys Biasanya begini Nah, kalau buat putih serangannya dari mana? Dari side sayapnya sebelah sini Dari sayap menteri teman-teman Jadi begitu cara serangannya Nah, tapi kita bisa lihat disini Magnus luar biasa bagus Menahan serangan dari sayap menteri Kemudian putih lanjutkan dengan benteng FE1 Dianggap melewatkan taktik Karena harusnya disini bisa A4 dan A5 ya Harusnya disini bisa ganggu lewat seperti ini Biasanya ini Wajar dilakukan oleh pemain putih Merespon Kings Indian Defense Lireza benteng FE1 Hitam H6 Dengan tujuan mencegah kuda ke petak G5 Jadi sewaktu F5 Dia gak bisa kuda G5 Aduh, aku buka pintu dulu Pause dulu guys Sambil kalian mikir Ya, kita lanjutkan lagi ya Kemudian putih Mainkan langkah menteri D2 Mengancam peon di petak A6 Hitam respon dengan derajah H7 Putih kuda 4 Dan hitam F5 Mulai terlihat ya Serangan dari hitam Ada ancaman F4 Putih makan peon C5 Dipukul balik Kemudian menteri C2 Ya, kenapa hitam gak langsung aja ya Pada saat makan C5 Dorong aja F4 gini Ada jawaban Pion C makan D6 Kalau dimakan Maka menteri makan E3 Ya, pertukaran atau pengorbanan yang setimpal saya rasa buat putih ya Dengan mengorbankan Bishop Makanya dia gak mau dia sabar dulu Makan dengan pion B Putih menteri C2 Hitam F4 Putih gajah D2 Bagaimana hitam melanjutkan serangan teman-teman Yes Dorong G5 Kemudian benteng B2 Langkah salah Nah, ini terlalu lambat ya Putihnya Gimana cara hitam melanjutkan serangan Dorong lagi H5 Lambat lagi kuda ke petak B6 Dianggap langkah yang salah Walaupun menarik ya disini Sacrifice the night Ya, tapi harusnya Putih disini sudah mewaspadai serangan dari G4 Masuk dia kuda B6 Sika Kemudian gajah ke petak A5 Dorong game Makan Menteri F6 Kemudian kuda H2 Sikat H3 Kemudian makan lagi Gajah H3 Dan benteng B3 Menteri G6 Boom 27 langkah aja Maknos Carson Mengalahkan Ali Reza Viruja Ya, saya punya pertanyaan Bagaimana kalau misalkan putih Raja H1 Teman-teman Kira-kira masih bisa selamat gak sih Bisa digorong aja F3 Kalau misalkan Dia disini benteng G1 Gajah G2 Nah, kalau misalkan Kemana Let's say dia benteng B3 Baru disini Nah, baru benteng G6 Kalau dia disini benteng G1 Baru gajah G2 Jadi memang Inilah contoh Kalau kalian pengen Bermain dengan Kings Indian Defense Prinsipnya adalah Bagaimana kita Menteri nyaman Kemudian menyerang dari Sayap Raja Nah, menurut saya menarik Karena akurasi dari Maknos Carson Disini 93,7% Nah, kalau kita bahas Apa kesalahan putih Dan harusnya seperti apa Sebenarnya Pada saat posisi awal Disini Sebelum langkah E5 Pada saat rok ada Kemudian E5 Dan kemudian gajah E3 Kuda kepetak H5 Nah, disini Saya tadi melihat Ada langkah yang bagus Sebenarnya Saya coba Tadi ada Momen G4 Ya, disini ya Bisa jalan G4 Tujuannya apa? Mencegah kuda kepetak H5 Nah, mungkin hitam disini Apakah bisa dengan H5, Bang? Maka gajah kepetak G5 Nah, ini lebih menarik Buat-buat putih ya Kenapa berani Membuka dari serangan Saip Raja Padahal ada Raja disini Ya, karena aman Nah, mungkin hitam akan Menjawab dengan langkah H6 ya Karena kalau tadi H5 Ya, gajah G5 Kayak tadi Kalau H6 Lanjutkan dengan Raja H1 Kalau kuda H7 Maka Lanjutkan dengan Bishop D2 Gini ya Mungkin Kalau F5 Ya, gak bisa nih Ada pionnya Banyak ya Jika kuda kepetak G5 Maka Raja G2 Ditungguin aja aman Jadi, gak ada kesempatan hitam Untuk mendobrak dengan F5 Karena Kalau tadi kan meliup-liup nih Nah, Alireza Kalau menurut aku Di final ini Alireza bukan seperti Alireza Yang waktunya Di Karuna Kamura ya Lalu Apa ya Skornya juga cukup jauh Taman-taman Ya, Magnus menang dengan skor yang cukup jauh Jadi, ini terlihat berbeda Jadi, G4 Tadi dilewatkan Dan kemudian Ketika kuda kepetak H5 Disini sebenarnya Putih bisa memiliki jawaban G3 Untuk mencegah Ya, apabila F5 Ini tidak bisa Karena ada jawaban makan-makan Dan kemudian kuda G5 Jadi, sambil belajar teori juga guys Nah, pada saat G3 Apa langkah terbaik buat hitam? Ya, mungkin Raja H8 Menyiapkan seperti ini Kemudian Putih akan lanjut dengan Gajah kepetak G2 Bersiap untuk mengancam Gini Ketika H6 Lanjutkan dengan King Kepetak G2 Gini Jadi, lebih solid buat Putih Nah, kalau tadi Dimainin dengan langkah A3 Kemudian kuda F4 Nah, ini udah Perlahan ya Perlahan Menjadi enak buat hitam Nah Nah, disini harusnya A4 ya Tadi yang dia lewatkan A4 Kalau menteri kepetak C7 Atau disini konsisten dengan H6 gitu ya Maka ganggunya lewat sini A5 Nanti kalau dimakan gimana tuh bang? Let's say dia makan begini Ya, makan lagi Kalau dia makan begini gimana bang? Nah, ini Kita nyerang dari sini nih Jadi, tarik mundur aja Korbanin satu pion Kemudian kalau dilanjutin dengan Gimana? F5 mungkin Kita lanjutin lagi dengan begini Saya menterinya enak Kalau dia coba Kuda kepetak F6 Dengan menukar pion E4 Diganggu dengan gajah B6 dulu Menteri kepetak E8 Dan baru menahan dengan kuda D2 Jadi solid Tinggal kalau dimakan Makan lagi Eh, gak usah makan lagi Gini aja dulu Enak juga Ya, nanti menyerang lah ya Lewat sini Nah, itu adalah Hal terbaik yang seharusnya bisa dilakukan oleh Putih Gimana menurut teman-teman Dari partai final ini ya Nah, ini Hasilnya guys 23,5 7,5 Ya, ini memang gak ngelawan ya Dan berkat kemenangan ini Maka Hadiah yang didapatkan oleh Magnus Carlsen Adalah 35,000 ya Eh, winner 17,5 17,5 Nah, by win percentage Split ya Ini nih Hadiahnya nih Tapi sebelumnya Menang-menang-menang itu Magnus Carlsen udah ngantongin duit yang banyak guys Di semifinal menang Dia dapet Disini menang Dapet lagi Banyak duitnya Oke teman-teman Jangan lupa bantu video ini berkembang Dengan cara like, share, komen Dan subscribe Oke